Mujawara Kamar Dagang Indonesia, Kadin Kabupaten Kolaka berlangsung alot. Kegiatan yang dihadiri oleh puluhan pengusaha ini sempat terhenti karena adanya protes dari peserta karena tidak terima musyawara berpihak satu calon saja. Meski terjadi perdebatan dan dapat diselesaikan, musyawara kembali dilanjutkan. Dalam musyawara, akhirnya pengurus Kadin Kolaka bersepakat menunjuk secara aklamasi Febrianti Safruddin sebagai ketua yang baru. Febrianti mengatakan, Kadin Kolaka merupakan tempat yang baik bagi pengusaha untuk bersinergi, untuk bersama membangun daerah. Di tangan saya insya Allah, saya itu akan berusaha merangkul tanpa terkecuali semua pengusaha lokal dan perusahaan-perusahaan lokal yang ada untuk kita bisa bersinergi sama-sama membangun namanya dunia industri, perekonomian, dan usaha yang ada di Kabupaten Kolaka. Bagaimana kita membesarkan UMKM? Itu target utama saya, karena kenapa di Kadin inilah sebenarnya tempat yang bagus, yang baik untuk kita bisa bersinergi dengan perusahaan-perusahaan yang sudah datang ke daerah kita untuk menanamkan investasi modal untuk kita bisa bekerja sama. Di wadah Kadin ini tanpa terkecuali, makanya saya berharap dengan hadirnya saya sebagai ketua yang terpilih, saya bisa membawa perubahan bagi semua pengusaha lokal yang ada di Kabupaten Kolaka, begitu juga dengan UMKM yang ada di Kabupaten Kolaka. Diharapkan dengan terpilihnya Febrianti menjadi ketua Kadin Kolaka, dapat membawa perubahan bagi pengusaha lokal maupun UMKM. Dekri Adriadi melaporkan dari Kolaka.